Untuk waktu yang sangat lama, negara-negara kecil di Asia Selatan telah terpinggirkan atau berada di zona buta radar strategis elit politik Amerika Serikat Dalam bidang kerjasama militer khususnya, tidak pernah ada yang menyenangkan untuk membangkitkan minat mereka Namun ini telah berubah dalam beberapa tahun terakhir Ketika Pentagon mulai memperluas antena militernya ke negara-negara kecil di Asia Selatan Yang merupakan tanda percepatan penyebaran strategi Indo-Pasifik Dan ini cerminan persaingan strategis Amerika melawan China Laporan strategis Indo-Pasifik yang dirilis oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 2019 Menegaskan komitmen abadi Amerika terhadap stabilitas dan kemakmuran di kawasan Melalui upaya kesiapsiagaan, kemitraan, dan promosi kawasan berjejaring Di bawah kemitraan, Amerika secara khusus menyebutkan mengejar kemitraan yang muncul dengan Sri Lanka, Maladewa, Bangladesh, dan Nepal Selain melekankan aliansi dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, Filipina, dan Thailand Dan kemitraan pertahanan dengan India Menyusul laporan tersebut, Pentagon jelas meningkatkan keterlibatan dengan pejabat militer senior dari negara-negara kecil di Asia Selatan Melakukan pelatih militer dan menyediakan peralatan militer Sebelum mengundurkan diri, Donald Trump meluncurkan kerangka strategis Amerika untuk Indo-Pasifik Yang seharusnya tidak dideklasifikasi hingga tahun 2043 Dokumen tersebut menekankan bahwa Amerika perlu membuat inisiatif baru dengan mitra Asia Selatan Yang dimodelkan setelah inisiatif keamanan maritim Asia Tenggara Untuk meningkatkan pemahaman tentang wilayah laut, interoperabilitas, dan berbagi data dengan Amerika Serikat Gunung Putih meluncurkan dokumen strategi Indo-Pasifik dari pemerintahan Biden pada Februari tahun ini Yang membesar-besarkan apa yang disebut dengan ambisi China Untuk mengejar lingkup pengaruh di Indo-Pasifik dan menjadi kekuatan paling berpengaruh di dunia Mengklaim bahwa menengkapi apa yang disebut tantangan China adalah perhatian utamanya Amerika Serikat bertekad untuk memperkuat posisi dan masukkan jangka panjangnya di kawasan itu Sambil memperhatikan setiap sudut di sana Termasuk mempromosikan kerjasama keamanan dengan negara-negara kecil di Asia Selatan Di satu sisi, sementara pemerintahan Biden mengklaim bahwa mereka tidak berusaha untuk memerangi perang dingin baru dengan China Asia Selatan adalah bagian penting dari lingkungan China yang memiliki posisi geopolitik khusus Dan negara-negara kecil di kawasan ini semuanya adalah negara-negara yang bekerjasama di sepanjang Belt and Road Inisiatif Tidak heran mereka menjadi prioritas dalam merencana pembentukan lingkungan Amerika Hubungan militer bilateral tidak hanya akan mempengaruhi hubungan politik Tetapi juga mendukung dan memfasilitasi hubungan ekonomi Hubungan persahabatan antara China dan negara-negara kecil di Asia Selatan Telah terjalin selama bertahun-tahun Mungkin telah membuat Amerika Serikat menyadari Bahwa memasang profil tinggi mungkin kontraproduktif Untuk waktu yang lama, China dan negara-negara kecil di Asia Selatan Telah memiliki kerjasama militer dalam lingkup yang luas dan pada berbagai tingkatan Ini tidak hanya sesuai dengan kerjasama politik, ekonomi dan perdagangan mereka Tetapi juga merupakan demonstrasi di bidang kerjasama militer Dari prinsip-prinsip yang mengatur kebijakan luar negeri Tiongkok Semua negara harus saling menghormati terlepas dari ukuran dan kekuatannya Mudah untuk memahami mengapa negara-negara kecil di Asia Selatan Menolak tawaran bantuan militer besarat Amerika Itu untuk melindungi kepentingan nasional mereka Dan melestarikan persahabatan tradisional dengan China Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar kami Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton